Sehingga saya mampu melihat masyarakat secara langsung Karena kampung saya ini, Karangkitri, miniatur Kota Bekasi, miniatur Indonesia Hampir semua suku ada di lingkungan saya Saya apabila sebagai wakil rakyat, sebagai anggota DPRD Tidak mampu melaksanakan tugas saya dengan baik Tidak mampu melayani aspirasi masyarakat, itu baru saya malu Kalau tempat tinggal, no problem bagi saya Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Kalau banjir sebelum saluran ini saya buat Itu sampai 3 meter bangsa rumah warga itu Pertama pekerjaan mayoritas warga di lingkungan saya ini Rata-rata pedagang mereka, pedagang dan home industry Seperti kobang-kobang, sepol dan pedagang-pedagang keliling Kedala yang sangat luar biasa Pertama masyarakat di RW 09 di lingkungan karangkit ini sudah begitu hidrogen Dengan latar belakang SDM yang minim Dengan ekonomi yang minim Mengajukan mengajukan aspek sosial bang Ya itu tadi, karena disini mayoritas pendatang, pengontrak Bagaimana dari kartu yang paling banyak Bagaimana dari kartunya bang Pertama, ide dari bahwa kampung saya ini kampung karangkitri Kampung yang terkenal Salah satu kampung terkumuh di karangkitri Nah, ide tujuan saya bagaimana menanam ikan di saluran air Atau saluran got ini Supaya pertama, masyarakat tidak membuang sampah sembarangan Karena di dalamnya ada ikan Kedua, bisa lebih terawat Ketiga, ikannya bisa dinikmati masyarakat Sejak kapan bang? Nah, kalau ikan kita baru tiga bulan yang lalu bang Berapa banyak? Sekitar pertama, ikan yang ukurannya satu kilo delapan Sekitar dua kental Ikan yang berukuran kecil Itu sekitar lima ribu bibit ikan Sampah nggak setelah ada ikan ini? Alhamdulillah bang, agak berkurang Hampir tidak ada Tapi bukan ada Cuma kadang-kadang masyarakat mungkin di malam hari Di luar pengetahuan kami Pengurus lingkungan atau pengurus lingkungan Itu suka membuang di malam hari Masih ada satu dua Tapi sudah volumenya Kalau larangan, tidak bang Cuma saya minta kepada masyarakat menjaga Hasil panennya per tiga bulan sekali Per tiga bulan diambil oleh masyarakat sekitar Silahkan dinikmati Tentunya ikan jair nila Kedua ikan mas Per tiga bulan itu nanti warga kita Arahkan mengambil sendiri ikan tersebut Supaya suasananya lebih meriah Masyarakat menangkap ikan di saluran Terus hasilnya bisa dinikmati untuk mereka sendiri Ya pertama memang ikannya kita tambah Normalisasi airnya kita dalami lumpurnya bang Terus di bantaran sekitar Bingkirnya itu kita tanami pohon-pohon Ya seperti yang Bang Iwan lihat disini Ada pohon jambu, pohon mangga Dan banyak bibit-bibit yang baru saya tanam Pohon-pohon yang bermanfaat Nanti buahnya juga dinikmati oleh masyarakat Terakhir Bang Apa ada keinginan pindah rumah Setelah jadi wakil awet dari lingkungan sini Bang? Sementara ini belum ada Bang Saya bersama, saya berangkat dari Kampung yang kumu ini Saya merasa nyaman dan enjoy Berada di lingkungan saya Sehingga saya mampu melihat masyarakat secara langsung Karena kampung saya ini, karena gitri Miniatur Kota Bekasi, miniatur Indonesia Hampir semua suku ada di lingkungan saya Apa gak malu Bang? Yang lainnya mungkin tinggal di daerah yang lebih luas dan nyaman gitu Dari sisi lingkungan Malunya saya apabila sebagai wakil rakyat Sebagai anggota DPRD Tidak mampu melaksanakan tugas saya dengan baik Tidak mampu melayani aspirasi masyarakat Itu baru saya malu Kalau tempat tinggal, no problem bagi saya Bang Saya bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Bahwa saya dengan segala keterbatasan dan kekurangan Atas izin Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dan kepercayaan sebagian masyarakat Saya terpilih menjadi anggota DPRD Kota Bekasi Yang Alhamdulillah juga sekarang sebagai Ketua Komisi 1 DPRD Kota Bekasi Suka-dukanya, ya memang Belum semua masyarakat tahu fungsi Dewan Secara utuh dan menyeluruh itu Terima kasih telah menonton